Kerajaan Sunda Galuh Berikut adalah Raja-Raja Sunda Galuh 1. Tarusbawa 670-723 M Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru, di daerah pedalaman dekat Hulu Cipakan Cilan Dalam cerita parah yang an, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya, Tohan di Sunda, Raja Sunda Ia menjadi cikal bakal Raja-Raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 M karena Putera Mahkota wafat mendahului Tarusbawa Maka anak wanita dari Putera Mahkota, bernama Tejakan Cancana, diangkat sebagai anak dan ahli waris kerajaan Suami putri inilah yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda 2. Sanjaya, Rakeyan Jamri, Prabu Haris Dhamma 723-732 M Cicitureti Gandayun ini bernama Rakeyan Jamri Sebagai penguasa kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu Haris Dharma Kemudian setelah menguasai kerajaan Galuh ia lebih dikenal dengan Sanjaya Ibu dari Sanjaya adalah S.A.N.A.H.A., Cucu Ratu Sima dari Kalinga, di Jepara Ayah dari Sanjaya adalah Prata Senawa, Sena, Sana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa Sena adalah Cucu Reti Gandayun dari Putera Bungsunya, Mandiminya, Raja Galuh kedua, 702-709 M Sena pada tahun 716 M dikudeta dari Tahta Galuh oleh Purbasora Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tapi lain ayah Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Papuan, pusat kerajaan Sunda dan meminta pertolongan pada Tarusbawa Ironis sekali memang, Mureti Gandayun, kakek Sena, sebelumnya menentu Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Taruman Negara Kerajaan Sunda dikemudikan hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa untuk melengsarkan Purbasora setelah itu ia menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh sebagai ahli waris Kalinga Sanjaya kemudian menjadi pemuasa Kalinga Utara yang disebut Bumi Mataram dalam tahun 732 M dengan kata lain Sanjaya adalah pemuasa Sunda, Galuh dan Kalinga Kerajaan Mataram Kuno kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana yaitu Tamperan atau Rakeyan Panaraban 3. Tamperan Barmawijaya, Rakeyan Panaraban, 732-739 M ia adalah kakak saya Rakey Panangkaran Raja Kerajaan Mataram, Hindu ke-2, Putra Sanjaya dari Sudiwara Putri Dewa Singa Raja Kalinga Selatan atau Bumi Sambara 4. Rakeyan Banga, 739-766 M 5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang, 766-783 M 6. Prabu Gilingosi, Menantuno 5. 783-795 M 7. Pucuk Bumi Dharma Suara, Menantuno 6. 795-819 M 8. Prabu Gajah Pulon Rakeyan Lulus, 819-891 M 9. Prabu Dharma Raksa, Adik Iparno 8. 891-895 M 10. Windu Sakti Prabu Dewagen, 895-913 M 11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi, 913-916 M 12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa, Menantuno 11. 916-942 M 13. Prabu Resi Admaya Dharma Hariwangsa, 942-954 M 14. Limbur Kancana, Puterano 11. 954-964 M 15. Prabu Munding Ganawirya, 964-973 M 16. Prabu Jayagiri Rakeyan Ngulung Gadung, 973-989 M 17. Prabu Brajawisesa, 989-1012 M 18. Prabu Dewa Sang Hyang, 1012-1019 M 19. Prabu Sang Hyang Ageng, 1019-1030 M Berkedudukan di Galu 19. Prabu Detia Maharaja Sri Jaya Bupati, 1030-1042 M Berkedudukan di Pakuan Pada masa itu Sriwijaya orang Melayu menjadi momok yang menakutkan Kerajaan Sunda Galuh untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya Melakukan hubungan pernikahan antara Raja ke-19 Prabu Sang Hyang Ageng, ayah dari Sri Jaya Bupati, dengan Putri Sriwijaya Jadi Ibu Sri Jaya Bupati adalah seorang Putri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja WURAWURI Permaisuri Sri Jaya Bupati adalah Putri Dharma Wangsa, adik Dewi Laksmi Istri Air Langga Karena pernikahan tersebut, Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharma Wangsa Gelar itulah yang dicantumkannya dalam prasasti Cibadak Raja Sri Jaya Bupati pernah mengalami peristiwa tragis Dalam kedudukannya sebagai putera mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharma Wangsa Ia harus menyaksikan permusuhan yang makin menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya, Dharma Wangsa Pada puncak krisis ia hanya menjadi penonton Dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena harus menyaksikan Dharma Wangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja WURAWURI atas dukungan Sriwijaya Ia diberitahu akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya Akan tetapi ia dan ayahnya diancam agar bersikap netral dalam hal ini Serangan WURAWURI yang dalam prasasti Kalkuta disebut pralaya itu terjadi tahun 1019 M Sriwijaya sendiri musnah pada tahun 1025 karena serangan kerajaan Kola dari India Tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya dan berkuasa selama 200 tahun Dua abad kemudian, kedua kerajaan tersebut menjadi taklukan Kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara Dengan mengirimkan Senopati Mahisa Kebo, Lembu Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu I dan II Dengan pertimbangan untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malakai yang sangat rawan bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya pada tahun 1025 Mahisa Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga, anak dari Raja Kerajaan Melayu Jambi Mauli Warmadewa adalah ayah dari Aditya Warman, pendiri Kerajaan Pagaruyung Dara Jingga dikenal juga sebagai Bundokanduang dalam hikayat Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau Mungkin istilah Minangkabau berasal dari adanya Kebo, Kebo, Mahisa, Lembu Anabrang Yang meminang putri Raja Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Melayu Jambi Raja Sunda ke-21 berkedudukan di Galur Raja Sunda ke-22 berkedudukan di Pakuan Raja Sunda ke-23 berkedudukan di Pakuan Raja Sunda ke-24 memerintah di Galur Prabu Guru DHARMA SIKSA atau Dharmasiksa, mula-mula berkedudukan di Saunggalah Kemudian pindah ke Pakuan Dia mempersiapkan rakaian J.A.Y.A.D.A.R.MA Berkedudukan di Pakuan sebagai putra mahkota Menurut Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara Parwa II Sarga III Rakaian J.A.Y.A.D.A.R.MA adalah menantu Mahisa Campaka di Jawa Timur Karena ia berjodoh dengan putrinya Mahisa Campaka bernama Diyah Lembutal Mahisa Campaka adalah anak dari Mahisa W-O-N-G-A-T-E-L-E-N-G Yang merupakan anak dari Ken A-N-G-R-O-K dan Ken Dedes dari Kerajaan Singhasari Rakaian Jaya Dharma dan Diyah Lembutal berputera Sang Nararya S-A-N-G-G-R-A-M-A-W-I-J-A-Y-A Atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya, lahir di Pakuan Dengan kata lain, Raden Wijaya adalah turunan keempat dari Ken Angrok dan Ken Dedes Rakaian Jaya Dharma mati dalam usia muda sebelum dilantik menjadi raja Konon dia diracun oleh saudara kandungnya sendiri Akibatnya dia Lembutal tidak bersedia tinggal lebih lama di Pakuan Karena khawatir dengan keselamatan dirinya dan anaknya Akhirnya Wijaya dan ibunya diantarkan ke Jawa Timur Dalam babat Tanah Jawi, Wijaya disebut pula Jaga Susuru dari Pajajaran Yang kemudian menjadi Raja Majapahit yang pertama Kematian Jaya Dharma memosongkan kedudukan Putra Mahkota Karena Wijaya berada di Jawa Timur Jadi, sebenarnya Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama Adalah penerusah dari tahta Kerajaan Sunda yang ke-26 26. Prabu Raga Suci, 1297-1303M Berkedudukan di Saunggala dan dipusarakan di Taman, Ciamis Raga Suci sebenarnya bukan Putra Mahkota Karena kedudukannya itu dijabat kakaknya rakeian J.A.Y.A.D.A.R.M.A. Permaisuri Raga Suci adalah Dara Puspa, Putri Kerajaan Melayu Adik Dara Kencana Istri Kertanegara dari Kerajaan Singhasari di Jawa Timur 27. Prabu Citraganda tahun 1303-1311M Berkedudukan di Pakuan Ketika wafat ia dipusarakan di Tanjung 28. Prabu Lingga Dewata tahun 1311-1333 Berkedudukan di Kawali 29. Prabu Haji Gunawisesa tahun 1333-1340 Berkedudukan di Kawali adalah menantu Prabu Lingga Dewata Sampai tahun 1482 pusat pemerintahan tetap berada di sana Bisa dikatakan bahwa tahun-tahun 1333-1482 Adalah zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat Dan mengenal lima orang raja Lain dengan Galu, nama Kawali terabadikan dalam dua buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede Kawali Dalam prasasti itu ditegaskan, Mangadep di Kuta Kawali, bertata di Kota Kawali Dan keratonnya disebut Surawisesa yang dijelaskan sebagai dalam sipawindu hurip keraton yang memberikan ketenangan hidup 30. Prabu Maharaja Lingga Buwana tahun 1340-1357 31. Mangku Guni Suradipati atau Prabu Guni Sora, adik Prabu Lingga Buwana Ada yang menyebut Prabu Kuda LALEAN Dalam babat Panjalu, kerajaan Panjalu Ciamis disebut Prabu BOROSNGORA Selain itu ia pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi pertapa dan resi yang ulung 32. Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana, tahun 1371-1475 Ia adalah anak Prabu Lingga Buwana, dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun Permaisurinya yang pertama adalah Lara SARKATI Puteri Lampung Dari perkawinan ini lahir Sang HALIWUNGAN, setelah dinobatkan menjadi raja Sunda bergelar Prabu SUSUKTUNGGAL Permaisuri yang kedua adalah Mayansari Puteri Sulung Guni Sora atau Mangkubumi Suradipati Dari perkawinan ini lahir Ningrat Kancana, setelah menjadi penguasa Galuh bergelar Prabu Dewan Iskala 33. Prabu Dewan Iskala dan Prabu SUSUKTUNGGAL tahun 1475-1482 Setelah Wastu Kancana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di antara SUSUKTUNGGAL dan Dewan Iskala dalam kedudukan sederajat Politik kesatuan wilayah telah membuat jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kancana Jaya Dewata, Putera Dewan Iskala mula-mula memperistri AMBETK ASIH Puteri Kigedeng Sindangkasih Kemudian memperistri Subanglarang Puteri Kigedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura Subanglarang ini keluaran pesantren Pondok Kuro di Pura, Karawang Ia seorang wanita muslim murid Sheikh Hasanuddin yang menganut Mahzab Hanafi Pesantren Kuro di Karawang didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kancana Subanglarang belajar di situ selama dua tahun Ia adalah Nenek Syarif Hidayatullah Kemudian memperistri KENTRI NG Manikmayang Sunda Puteri Prabu SUSUKTUNGGAL Jadilah antara Raja Sunda dan Raja Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan 34, Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521 Pada tahun 1482, Prabu Dewan Iskala menyerahkan tahta Kerajaan Galuh kepada puteranya Jaya Dewata Demikian pula dengan Prabu SUSUKTUNGGAL yang menyerahkan tahta Kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jaya Dewata Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 itu, Kerajaan Warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan Jaya Dewata memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai susuhunan Karena ia telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan Zaman pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya Raja-Raja Sunda yang menjadi raja di Mataram dan Majapahit Jadi ada dua penerusah dari tahta Kerajaan Sunda yang menjadi raja besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur 1. Sanjaya, rakaian Jamri Prabu Haris Dharma, raja kedua Kerajaan Sunda Galuh 723-732M Menjadi raja di Kerajaan Mataram Kuno 732-760M Ia adalah pendiri Kerajaan Mataram Kuno dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya 2. Raden Wijaya, penerusah kerajaan Sunda ke-26 yang lahir di Pakuan Dan dikemudikan hari menjadi raja Majapahit pertama tahun 1293-1309M Memiliki darah Sunda dari kakeknya Prabu Guru Dermasiksa yang merupakan raja Sunda Galuh Berdasarkan naskah primer berbahasa Sunda Kuno Perjalanan Gujang Gamanik Yang menceritakan Perjalanan Gujang Gamanik Seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16 Yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boetlian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627 Batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, Sungai Pamali, sekarang disebut sebagai Kalibrebes, dan Ciserayu Yang saat ini disebut Kaliserayu di Provinsi Jawa Tengah Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan Pulau Sumatera Setelah Kerajaan Sunda diruntuhkan oleh Kesultanan Banten, maka kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh Kesultanan Banten 2. Menurut Naskah Wang Sakerta, wilayah Kerajaan Sunda mencakup juga daerah yang saat ini menjadi Provinsi Lampung melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Lampung Lampung dipisahkan dari bagian lain Kerajaan Sunda oleh Selat Sunda